Intro Melihat arogansi petugas keamanan rumah sakit saat menangani pasien rumah sakit jiwa yang juga berusaha kabur saat olahraga pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rahmi Handayani, SPKJ MARS, Direktur Pelayanan Medi Keperawatan dan Pelunjang Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor merupakan rumah sakit pertama di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 1882 oleh pemerintah India Belanda. Saat ini rumah sakit jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor di bawah Kementerian Kesehatan yang memiliki 536 kapasitas tempat tidur. Gangguan jiwa merupakan penyakit yang mempengaruhi pola perasaan, pikiran, perilaku, penderitanya. Kondisi tersebut menyebabkan orang dengan gangguan jiwa cenderung dianggap aneh dan di stigma oleh masyarakat, dikurung karena dianggap membahayakan, dipaksa, dilecengkan, dan tidak diperhubunginya hat-hatnya sebagai manusia. Perawatan pasien gangguan jiwa di institusi kesehatan saat ini masih diwarnai pola dengan adanya konflik antara pasien dengan petugas, restrain atau pengekangan, sedusi atau penempatan di ruang lain, keamanan dan kenyamanan yang masih terbatas, serta pemenuhan hak-hak asasi manusia yang belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu ada suatu perawasan atau inovasi perawatan pasien gangguan jiwa yang aman, nyaman, dan bermata. Sejak tahun 2019, Gemah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi telah melaksanakan intervensi safe work di ruang rawat inap psikiateri yang diadaptasi dari intervensi safe work yang dilaksanakan di Inggris. Intervensi safe work adalah sekumpulan strategi pencegahan dan intervensi khusus yang dikembangkan agar sesuai dengan berbagai flash point yang diidentifikasi, sehingga menciptakan perawatan yang aman, nyaman, bebas dari konflik, serta kepenuhinya hak asasi pasien gangguan jiwa. Output dari intervensi safe work ini adalah pasien lebih cepat untuk dilaksanakan, menurunnya restraint dan seklusi, menurunnya atau tidak adanya konflik antara petugas dengan pasien, serta terpenuhinya hak asasi pasien. Semoga intervensi safe work di rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi Bogor ini bisa dikembangkan dan direplikasi di rumah sakit jiwa lain, sehingga akan berkontribusi pada kualitas pelayanan dan kepenuhan hak asasi pasien gangguan jiwa di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami para psikiater, dengan adanya safe work ini, buat kami berhubungan dengan pasien menjadi lebih bisa dekat, lebih akrab, pasien juga bisa lebih mengerti apa yang terjadi pada dirinya, bagaimana mereka mengatasi konflik berhubungan dengan orang lain atau mengungkapkan emosinya, mengungkapkan kemarahan dengan cara yang lebih baik. Dan untuk kami juga manfaat lain adalah pengurangan injeksi haloperidol ataupun diazepam injeksi menjadi lebih berkurang dan juga itu juga bisa mengurangi trauma pasien terhadap penyuntikan di mana kadang-kadang pasien juga tidak suka sebenarnya harus di injeksi. Alhamdulillah enak, baik bu. Tempatnya menyenangkan, nyaman. Banyak teman-teman juga jadi bisa kerap semua. Asik-asik bisa diajak ngobrol, bisa diajak curhat, bisa meluangkan waktunya.